Jumpa lagi dengan trik-intrik, jika kalian mengalami hal ini pada laptop kalian ketika install ulang driver wifi dan ada tulisan seperti ini, jangan buru-buru bawa ke teknisi, bongkar laptopnya dan kerjakan sendiri. Cara bongkar tiap laptop hampir sama, cuma butuh ketelitian saja. Baiklah, kita langsung masuk ke videonya. Ini adalah laptop yang saya maksud tadi. Di sini, kita cuma butuh obeng kecil untuk membuka casingnya. Dan mereknya adalah Acer D255E. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah membuka baterainya terlebih dulu sebelum kita membuka casingnya. Kemudian, kita buka 4 pengait yang ada di atas keyboard dengan obeng pipih atau dengan cara ditusuk dan ditekan sampai keyboardnya terangkat. Cara membuka keyboardnya saya percepat ya, untuk menghemat durasi. Setelah keyboard terangkat, kita angkat perlahan keyboardnya. Hati-hati, ada kabel fleksibel di bawah keyboard, jangan sampai ikut putus. Tepaskan pengait kabel fleksibel keyboard dengan cara menggeser slot putihnya ke arah bawah. Setelah keyboard terlepas, perhatikan baut yang ada tulisan door untuk membuka casing belakang laptop. Tulisan door ada di sini, di sini, dan di sini. Kita langsung buka bautnya. Terima kasih telah menonton! Ketika semua baut door terbuka, perhatikan lubang kecil yang ada di dekat harddisk. Tekan dan dorong saja lubang itu dengan menggunakan obeng. Lalu, buka casing belakangnya. Nampaknya casing masih sulit dibuka. Maaf, saya tidak melihat ada satu baut door yang belum saya buka. Jadi jumlah baut door ada 4. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Setelah casing belakang terbuka, kita langsung cek motor wireless-nya. Apakah cuma kotor saja, atau memang sudah rusak? Kita buka dulu bautnya di sini, dan kita coba bersihkan dulu motor wireless-nya dengan penghapus karet. Ini dia penghapus karet. Kita gosok saja pin motor wireless-nya sampai kelihatan bersih. Setelah itu, kita pasang lagi motor wireless-nya pada tempatnya, dan kita baut lagi. Kita jangan pasang keyboard-nya dan menutup casing-nya dulu, karena jika gagal, kita bisa langsung ganti modulnya tanpa mengulangi tahapan pembongkaran dari awal. Ini dia hasilnya. Lampu tanda Wi-Fi-nya sudah hidup. Dan ini logo Wi-Fi-nya juga sudah hidup. Itulah cara memperbaiki Wi-Fi laptop jika muncul tanda seperti ini. Jika cara ini tidak berhasil, kalian harus ganti motor wireless-nya dengan yang baru, atau kalian bisa juga membeli USB Wi-Fi adapter. Jika kalian suka dengan video ini, dukung terus saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan tunggu video berikutnya dari saya. Salam Track & Track. Terima kasih telah menonton!